Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube Channel Kali ini saya akan melaporkan Perkembangan ruas tol Pekanbaru Dumai Yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Hari ini dan kemarin Gerbang tol Pekanbaru Dumai Macet total Ada yang mencapai 1,5 jam Atau bahkan lebih Inilah laporan dari beberapa Surat kabar online yang terbit Hari Sabtu kemarin Simak video selanjutnya Terima kasih Masyarakat Provinsi Riau Khususnya Pekanbaru dan sekitarnya Antusias dengan dibukanya jalan tol Pekanbaru Dumai Jalan ini memperpendek waktu tempuh Itulah mungkin yang membuat masyarakat Semakin antusias Pengen mencoba jalan tol ini Namun di sisi lain Ternyata dampaknya di pintu gerbang tol Pekanbaru Pekanbaru Dumai Atau pintu tol-pintu tol lainnya Macet Karena penumpukan arus kenderaan Namun di dalam jalan tol tetap lancar Nah itulah yang berita yang saya sampaikan kepada sahabat sekalian Agar dapat memaklumin Kalau mau jalan Sebaiknya jangan hari libur atau jamnya diatur Menghindari kemacetan di pintu gerbang jalan tol ini Menurut Gubernur Riau Samsuar Dikutip dari berita Riau Online Sosialisasi jalan tol Pekanbaru Dumai berhasil Buktinya masyarakat berbondong-bondong Yang ingin merasakan bagaimana suasana di jalan tol Bagaimana rasanya berjalan di jalan tol Karena selama ini Pekanbaru Riau khususnya Belum memiliki jalan tol Itulah makanya masyarakat Berduyun-duyun pengen merasakan Bagaimana rasanya berjalan di jalan tol Tempat dari kemacetan di pintu gerbang jalan tol Pekanbaru Dumai ini Juga berdampak kepada daerah tujuan yaitu Dumai Dumai dibanjiri wisatawan khususnya dari Pekanbaru Di daerah-daerah tempat pariwisata Suasana ramai dan macet Sehingga Masyarakat Dumai khususnya merasakan dampak langsung dari pembukaan pintu tol ini Semoga setelah ini Masih banyak lagi tol-tol yang akan dibuat dan berdampak positif terhadap masyarakat Semoga mungkin inilah rasa syukur dari masyarakat Riau Terhadap jalan tol yang telah diberesmikan oleh pemerintahan pusat Melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dan rasa syukur itu diwujudkan dengan rame-rame mencoba jalan tol Sekian terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh